Intro Ngomongin yang namanya rumah impian tuh, peenya yang kawasannya gak jauh-jauh dari sekolah anak-anak kita sih. Dan harus nyaman untuk keluarga. Makanya saya dan suami pilih tanah kayu, karena selain rumahnya yang nyaman, kawasannya pun dikelilingi fasilitas yang lengkap. Dan yang paling bikin anak-anak senang, areanya dekat dari kawasan Tim Park yang akan dibangun. Ada Cimori Dairyland, City Zubayza Tim Park, dan banyak lagi. Nah, pas banget lah kalau beli rumah di tanah kayu. Impian bisa tinggal di area resort, tapi harganya tergantung sudah tercapai. Tuh, papa juga happy kan? Kalau kata papa, punya rumah di sini tuh apa, papa? Jawaban dari pencarian. Ih, apa sih saya? Rumah itu jadi hal penting pas kita merencanain buat nikah. Gue kan udah terbiasa tinggal sama orang tua di BSD, dan gue bersyukur karena suami gue akhirnya mau ngertiin untuk akhirnya beli rumah di BSD. Selain biar kita bisa deket sama orang tua, ternyata suami gue juga suka sih sama BSD karena aksesnya mudah. Ditambah lagi, cuma di BSD yang fasilitasnya super lengkap. Kalau weekend, pengen hangout, banyak pilihan. Beneran deh, butuh apa-apa gampang. Di sini udah semua tersedia. Ya. Aku enak. Buat saya dan istri, yang namanya rencana jangka panjang itu penting. Setelah lebih dari 10 tahun nikah, kami berpikir untuk memulai investasi. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk menambah investasi properti. Iya sih. Daripada suami spend money buat hobi terus, mendingan kita investasi lagi. Iya kan, Pak? Bener, Pak. Akhirnya kita memilih hunian yang pas dijadikan investasi properti. Pas memilih rumah di Tanah Kayu BSD ini, kok rasanya kawasannya berkembang pesat. Kalau istilah properti, area ini itu masih sunrise area. Belum lagi, di kawasan BSD sini juga fasilitasnya lengkap banget, kayak sekolah, pasar modern, sampai ke area untuk olahraga juga di sini gampang didapat. Itulah yang bikin nilai hunian di sini, makin cepat naiknya. Nah, sejak tinggal di Tanah Kayu yang punya fasilitas istimewa, working pot outdoor buat kerja jadi lumayan terbantu banget. Semua jadi serba praktis dan dinamis. Rumah Tanah Kayu ini kekinian banget. Ada spot facility, bahkan sampai ada public wifi-nya dong. Sedigital itu perubahan gue. Keren kan? Di usia segini kayak sekarang, saya dan istri perhatikan banget, masalah kesehatan. Yang kita suka dari interior ini adalah, ruka jendelannya yang luas banget. Situasi udaranya jadi bagus. Hidup sehat di rumah ini jadi lebih gampang. Karena sudah punya konsep healthy living. Bener gak, Pak? Bagus lah, Pak. Kita udah makin tua. Harus mulai hidup sehat. Nah, selain nyaman, saya juga pasti mengutamain keamanan buat keluarga. Untungnya di rumah udah terpasang fasilitas CCTV. Jadi, saya bisa lebih tenang. Di rumah ini juga ada fitur voice command yang pas banget nih buat anak-anak dan bapaknya yang suka lupa matiin lampu dan AC. Di rumah ini semua serba high-tech. Karena bisa terkoneksi ke aplikasi yang bisa kita kontrol dari jauh. Dan yang paling penting, gue kan suka lupa nih kunci pintu. Tapi sejak tinggal di sini, aman dong. Karena rumahnya udah dilengkapi sama smart lock door system. Sebelumnya, kita gak kebayang sama hunian high-tech yang dilengkapi dengan aplikasi super canggih. Ada aplikasi OneSmile. Di dalam aplikasinya, tersedia banyak kebutuhan harian yang bisa kita dapetin hanya dengan transaksi online. Dilengkapi juga dengan fitur forum community. Saya gak pernah bayangin sebelumnya, punya rumah di tanah kayu itu, semua jadi mungkin dan ngerasa punya pengalaman baru. Terima kasih telah menonton!